Terima kasih Anda masih bersama kami, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Mas Heri tentang melonjaknya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pak Heri, masih bersama kami? Ya, masih. Oke, ini yang tadi juga menarik karena adanya fenomena pandemik fatigue gitu, masyarakat akhirnya sekarang semakin banyak yang terkonfirmasi ya, kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga bisa kita lihat karena angka kasusnya tinggi, pelayanan rumah sakit juga ini sudah tidak bisa tertangani lagi, kemudian banyak akhirnya sekarang masyarakat yang akhirnya positif COVID-19 tapi harus menunggu waiting list untuk mendapatkan fasilitas kesehatan ini. Lalu bagaimana Mas Heri ini akhirnya pemerintah ataupun Satgas COVID-19 melihat fenomena ini dan langkah apa yang sekarang dilakukan untuk menghadapi bahwa masih banyak pasien positif COVID-19 yang harus menunggu dan mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? Ya, baik. Memang karena peningkatan kasusnya lebih tinggi secara harian ya, daripada orang yang sembuh, tentu ini berakibat terhadap makin tingginya tingkat hunian rumah sakit. Jadi pada setiap seribu orang misalnya kasus baru itu, 30% diantaranya memerlukan perawatan di rumah sakit. Karena sisanya bisa melakukan gejala ringan perawatan isolasi mandiri. Dan ini memang menjadi sebuah problem yang sekarang, makanya Kementerian Kesehatan sudah meminta rumah sakit-rumah sakit tujukan itu untuk meningkatkan kapasitas. Tadi kan 30% kan? 30%. Kemudian bagaimana masyarakat yang belum tertangani memang ini menjadi problem yang secepatnya ingin juga kami atasi melalui peningkatan tadi. Jadi masyarakat, terutama masyarakat yang sudah bergejala ya, punya gejala khusus atau gejala sudah sedang itu, itu harus segera ditangani agar tidak bergeser. Jadi kita tingkatkan kapasitasnya. Kemudian yang kedua memang masyarakat yang dengan gejala ringan, kalau terpaksa belum mendapatkan rumah sakit, bisa melakukan isolasi secara mandiri dengan secara disiptik. Tapi tentu saja ini juga tidak mudah ya, tidak mudah bagi sebagian masyarakat mungkin kalau tinggal di tempat padat penduduk, kemudian rumahnya juga berisi begitu banyak orang gitu, jadi itu jadi problem. Jadi makanya kemudian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sekarang juga menyediakan ruang-ruang isolasi mandiri ya. Kalau di Jakarta ada rumah sakit darurat atlet, wisma atlet yang sekarang juga sudah makin penuh, kemudian ditambah untuk ditambah tower isolasi mandiri di Pademangan misalnya. Itu salah satu contoh. Beberapa daerah misalnya menggunakan asrama haji untuk tempat isolasi, itu dilakukan. Jadi memang daerah juga memang harus agresif dalam mengantisipasi ini. Termasuk kita juga menambah rumah sakit-rumah sakit baru untuk rumah sakit infeksi yang sekarang sudah dalam proses penyelesaian misalnya ada di Manado, kemudian di Bintan, dan satu di Aceh. Ini dalam beberapa hari ini sudah bisa dioperasikan. Karena bangunannya itu sudah selesai, jangan tinggal memasukkan peralatan yang sedang dalam perjalanan. Itu rumah sakit-rumah sakit baru itu dibangun dalam tempo yang sangat singkat oleh melalui Satgas ya, dan tentu saja dengan anggaran negara itu dalam 40 hari itu sudah bisa didirikan. Dan itu menjadi cikal bakal rumah sakit infeksi nanti kalau pandemi ini bisa dilakukan. Tentu saja kita akan terus menambah rumah sakit-rumah sakit baru, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, di samping meningkatkan kapasitas rumah sakit assisting ini. Kalau Menteri Kesehatan beberapa hari lalu menyatakan masing-masing rumah sakit itu meningkatkan 20 hingga 30 persen, atau bahkan ada yang 40 persen dari kapasitas sekarang. Atau dari kapasitas satu rumah sakit sekarang 50-50, 50 untuk COVID-50 untuk penyakit lain. Jadi itu sudah berbagai macam cara dilakukan dan mudah-mudahan ini cukup membantu. Tetapi tentu saja saya juga mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah benteng terakhir. Jadi garda terdepan dari penanggulaan COVID-19 ini adalah perubahan perilaku masyarakat. Upaya kita mencegah penularan ini. Sekarang COVID-19 mulai disuntikkan misalnya tanggal 14, tapi saya rasa itu tidak menjadi alasan untuk kita abai terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai karena sudah ada vaksin, masyarakat justru abai. Padahal dengan vaksin pun masyarakat masih atau seseorang itu masih bisa tertular. Baik, selain persoalan pasien COVID-19, persoalan tenaga medis ini juga menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Karena beberapa waktu lalu kita sempat berdiskusi dengan salah satu dokter yang menangani pasien COVID-19. Itu ia menyebutkan bahwa sudah ada puluhan hingga ratusan dokter dan tenaga medis yang harus gugur saat menangani pasien COVID-19. Karena lot kerja mereka yang sangat banyak, sementara tim medis sendiri belum banyak gitu untuk menangani pasien COVID-19. Ini fenomenanya seperti lebih besar pasak daripada tiang. Jadi lebih banyak pasiennya dibanding dengan tim medisnya sendiri. Lalu apakah ada sinergi yang dibuat oleh pemerintah agar tim medis sendiri tidak kelelahan sehingga mereka mungkin nantinya akan terpapar COVID-19 dan gugur menangani pasien COVID-19. Bagaimana Mas Heri melihat hal ini, Mas? Benar Mas Andrew, sampai sekarang lebih dari 500 tenaga kesehatan kita adalah gugur dalam menangani pasien COVID-19. Bahkan sebagian bukan karena menangani pasien COVID-19, karena sebagian dokter misalnya berpraktek menangani penyakit lain, tetapi mereka kedatangan pasien yang ternyata terindikasi COVID-19 sehingga dokternya tertular. Tentu saja ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dan kita semakin kesini semakin memperhatikan agar tenaga kesehatan ini benar-benar bisa bekerja sesuai kapasitasnya. Jadi mereka juga harus istirahat cukup karena memang COVID-19 ini juga menyerang imunitas. Kalau daya tahan menurun, penularan akan semakin cepat. Jadi memang kita harus benar-benar melakukan perlindungan kepada tenaga kesehatan. Jadi di Satgas sekarang sudah ada bidang khusus untuk perlindungan tenaga kesehatan. Jadi yang secara khusus memberikan perhatian kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lainnya jika mereka terkena COVID-19 ataupun mencegah mereka agar tidak terkena dengan misalnya memberikan suplai makanan yang memadai sehingga menambah imun mereka ketika mereka harus berjaga di rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian agar tidak overload pernyataan Mas Andrew tadi, tentu saja kita terus menambah tenaga kesehatan ini melalui rekrutmen ya. Rekrutmen relawan medis yang kita lakukan melalui bidang relawan itu sudah kita lakukan dan ribuan orang sebenarnya sudah mendaftar ya tenaga kesehatan. Terakhir ada 800 orang yang mendaftar dalam satu minggu misalnya, itu 500 diantaranya adalah perawat. Ini akan segera kita deploy di tempat-tempat yang memerlukan. Dan banyak terobosan juga yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan misalnya mempercepat izin ya, izin praktek bagi tenaga kesehatan misalnya untuk dalam situasi darurat yang ad hoc sekarang ini akan mereka juga bisa dimanfaatkan sebagai tenaga ahli ya yang terlatih untuk menangani ini. Jadi dari sisi birokrasinya dipangkas sehingga ketersediaan tenaga kesehatan juga meningkat. Seperti itu Mas Andrew. Baik, sudah banyak sekali upaya tapi memang ini kerjasama kita semua ya untuk tetap memutus mata rantai COVID-19. Baik Mas Heri, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktifitas kembali, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang, salam siang. Ya pemirsa usai jadah kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih telah menonton!